I don't never slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is if you wanna play talk and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Bagi yang baru nemui channel pengacara santuy ofisial, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi yang sudah subscribe, tentu saya berdoa, mudah-mudahan sahabat subscriber semuanya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan rizki yang melimpah serta berkah. Amin, yarobbal alamin. Di video kali ini, saya ingin mengenalkan lebih dekat kepada sahabat YouTube semua tentang profil channel pengacara santuy ofisial. Karena tak kenal, maka tak sayang. Baik, bagi yang baru menemukan channel pengacara santuy ofisial ini, saya akan mengenalkan apa sih channel pengacara santuy ofisial, channelnya tentang apa saja, konten-kontennya tentang apa saja. Baik, sahabat YouTube semuanya, channel saya, pengacara santuy ofisial itu adalah channel yang kontennya membahas seputar permasalahan hukum. Apapun itu jenisnya, apakah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, perdata agama, hukum bisnis seperti perbankan, pembiayaan, properti, dan lain sebagainya. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita, baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, tentu ada aturan hukumnya. Apa sih yang nggak diatur oleh hukum di negara kita ini? Hukum itu tidak hanya berbentuk dalam undang-undang, tidak hanya berbentuk pasal demi pasal, tapi lebih dari itu memiliki makna dan capupan yang sangat luas. Contoh kecil dan contoh sederhananya saja. Ketika kita mau bikin KTP, mau bikin KK, mau bikin akta lahir anak, itu ada syarat-syaratnya nggak? Ada ketentuannya nggak? Tentu ada. Dan itu adalah hukum. Kemudian contoh sederhana lainnya di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, hutang-piutang, itu ada ketentuan hukumnya nggak? Tentu ada. Kalau ketentuan hukumnya dilanggar, maka akan terjadi masalah hukum. Akan terjadi sengketa kemudian hari. Dan itu juga merupakan hukum. Kemudian contoh yang ketiga secara sederhananya, yang sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat adalah kredit. Kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, kredit barang elektronik, dan lain sebagainya. Tentu ada syaratnya, tentu ada ketentuannya, dan bahkan ada undang-undangnya. Dan jelas itu juga merupakan hukum. Jadi segala sesuatu di negara ini tentu ada aturan hukumnya. Oleh karena itu, meskipun kita latar belakang pendidikannya bukan hukum, tetap kita harus kenal hukum. Kita harus melek hukum. Karena kalau kita kenal hukum, kita bisa menghindari sanksi hukum. Kita bisa melaksanakan suatu kegiatan, suatu tindakan sesuai dengan aturan hukum. Sehingga terhindar dari sanksi hukum. Atau setidaknya, ketika kita berhadapan dengan masalah hukum, kita tahu langkah-langkah yang tepatnya. Kita tahu ketentuan hukumnya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita kenal hukum, mari kita melet hukum bersama pengacara santuy ofisial. Saya pun bukan siapa-siapa. Saya hanya pengacara kampung. Saya hanya lawyer deso yang berusaha berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan seputar permasalahan hukum. Yang mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembahasan-pembahasan seputar permasalahan hukum di channel pengacara santuy ofisial, saya sajikan dengan cara yang santai. Dengan penyajian yang santai. Tidak serius, tidak kaku, tapi secara santai-santai saja. Alias santuy aja cuy. Nah, pembahasan seputar permasalahan hukum, saya sajikan dalam berbagai macam segmen. Yang pertama adalah segmen konsultasi hukum. Di mana banyak sekali yang bertanya dan berkonsultasi di kolom komentar di video-video yang telah saya tayangkan. Nah, sebagian besarnya itu akan saya angkat untuk dibahas menjadi sebuah konten video. Dengan tujuan agar masyarakat yang memiliki permasalahan hukum yang sama, problematika hukum yang serupa, bisa mendapatkan wawasan, pencerahan, atau bahkan solusi dari segmen konsultasi hukum. Segmen yang kedua, yaitu adalah edukasi hukum. Segmen edukasi hukum ini lebih menitikberatkan tentang pengetahuan hukum. Misalkan istilah-istilah hukum. Atau misalkan pada saat menghadapi suatu perkara, kita harus melangkah dari mana. Kemudian juga informasi-informasi hukum, dan juga literasi hukum. Segmen yang ketiga adalah lawyer vlog. Atau misalkan vlog kegiatan saya di suatu daerah, di suatu lokasi dalam merangkah menangani suatu perkara. Nah, di dalam vlog-vlog ini, tentu selalu saya sisipkan pembahasan konsultasi hukum, pembahasan edukasi hukum, agar pemirsa YouTube tidak jenuh, tidak bosan dengan sajian yang sifatnya ceramah saja, atau mono vlog. Itu adalah lawyer vlog. Kemudian segmen yang berikutnya adalah podcast hukum. Di dalam podcast hukum ini, tentu pembahasannya adalah pembahasan bersama rekan sejawat saya, ataupun juga misalkan masyarakat sekitar, atau misalkan perbincangan dan diskusi dengan tokoh yang memiliki kompetensi atau kewenangan tertentu. Itu adalah podcast hukum. Dan saya bercita-cita, kalau channel ini bisa berkembang lebih maju, lebih besar, tentu kita bisa mengundang atau berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang familiar, atau yang memiliki kompetensi dan wawasan tertentu. Kemudian segmen berikutnya adalah coffee morning. Nah, di dalam coffee morning ini, saya pembahasannya itu lebih ditekankan kepada pembahasan secara umum, secara bebas. Mau ngomongin apa saja, mau membahas apa saja, atau misalkan teman-teman mau menyampaikan pertanyaan secara bebas, pertanyaan apa saja, itu adanya di segmen coffee morning. Kemudian juga pengundian hadiah, giveaway, pengumuman pemenang giveaway, itu saya sampaikannya di segmen coffee morning. Nah, segmen coffee morning ini tidak selalu indoor. Sesekali saya bikin videonya, syuting videonya outdoor, atau bahkan live, live streaming, atau misalkan lokasinya di suatu tempat tertentu, misalkan tempat wisata, atau misalkan di perkampungan, dan lain sebagainya. Itu adalah coffee morning. Nah, teman-teman semuanya, di channel pengacara santuy ofisial ini, selain kita bisa mendapatkan tambahan wawasan hukum, pengalaman-pengalaman hukum, teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan giveaway, mendapatkan undian hadiah. Di antaranya adalah uang pulsa, kemudian juga merchandise, buku, dan lain sebagainya. Kemudian segmen selanjutnya adalah bedah kasus. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak kasus-kasus hukum yang mencuat, bahkan yang menjadi perbincangan publik, atau menjadi sumber pemberitaan. Nah, di antara kasus-kasus tersebut, kita angkat dalam segmen bedah kasus. Dengan harapan dan tujuan, agar dari kasus yang terjadi, itu dapat kita ambil pembelajaran. Akan ada hikmah positif yang bisa kita ambil, agar kita bisa mawas diri, supaya terhindar dari masalah-masalah hukum. Gimana nih, menurut teman-teman semuanya, apakah channel ini ada gunanya, ada manfaatnya? Kalau channel ini menurut teman-teman ada gunanya, dan ada manfaatnya, maka saya dengan penuh rasa kerendahan hati, dan memohon keikhlasan teman-teman semua, untuk subscribe ke channel pengacara santuy ofisial. Kenapa sih harus subscribe? Begini teman-teman, ketika teman-teman subscribe ke channel pengacara santuy ofisial, kemudian, ada banyak orang-orang, yang menonton video saya, dan dari video saya tersebut, banyak orang-orang yang menemukan pencerahan, yang mendapatkan pencerahan, bahkan menemukan solusi, kemudian juga merasa tenang, merasa siap untuk menghadapi suatu permasalahan hukum, yang sedang dihadapi, atau misalkan merasa bermanfaat, karena mendapat tambahan wawasan hukum. Maka yang akan mendapatkan pahala kebajikannya, tentu bukan saja yang membuat video ini. Bukan hanya orang yang memiliki channel ini, tapi juga Anda semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat subscriber yang sudah subscribe, tentu akan mendapatkan aliran pahala kebajikan, selama channel ini aktif, selama channel ini eksis, dan selama video-video di channel ini ditonton oleh banyak orang. Jadi, jangan ragu lagi untuk like, komen, dan juga subscribe, ke channel pengacara santuy ofisial. Ayo kita kenal hukum, ayo kita melek hukum, karena melek hukum, nggak ada ruginya. Mudah-mudahan, channel sederhana ini bisa berguna, dan juga bermanfaat, bagi masyarakat. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sudah subscribe. Selamat menyimak video-video di channel pengacara santuy ofisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.